Oke, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini akan saya memberikan ilustrasi implementasi dari jaringan Saraption jenis CNN. Pada minggu lalu telah kita pelajari aspek teoritisnya bahwa CNN itu adalah suatu model jaringan Saraption yang modern di mana dia menggabungkan elemen unsur ekstraksi fitur dan ekstraksi fitur dan unsur klasifikasinya. Jadi di situ ada melalui suatu konpolusi, dia melakukan ekstraksi fitur, kemudian melalui menggunakan LLP, dia melakukan proses klasifikasi. Bagaimana kita implementasi? Nah, pada kasus ini saya akan mencontohkan CNN fashion. Jadi di sini adalah saya menggunakan CNN itu untuk mengklasifikasikan data fashion. Jadi semuanya itu datanya itu ada di online dan ini saya gunakan Google Collaboratory atau Google Collapse, yang lebih dikenal dengan Google Collapse. Langkah pertama dari implementasi tensorflow itu adalah, atau CNN, kita menggunakan library tensorflow. Ini yang kita gunakan. Ini ada import tensorflow.stf, tensorflow import keras, dan seterusnya. Nah, ini yang kita gunakan. Dan library-library yang lain yang kita butuhkan di dalam implementasi itu, itu ada tensorflow dan keras, kemudian yang kedua adalah ada Numpy dan Matplotlib. Di sini dua library ini yang harus kita import untuk menyelesaikan persoalan yang saya maksud. Nah, langkah pertama dari proses implementasi tentu data. Sebagaimana saya sebutkan di dalam perkuliahan jaringan syarab tiruan yang sebelumnya, bahwa data itu menjadi sebuah hal yang harus kita sediakan dan harus kita load ke dalam sistem yang akan kita selesaikan. Nah, di sini akan saya load data itu dari keras juga. Data ini tersedia sudah dari keras, namanya fashion.mnest, yang terdiri atas training image, training label, test image, test label, itu di load datanya. Kemudian dari data itu dikasih 10 nama, kelas. Nama kelas dari data ini ada kelasnya, yaitu t-shirt atau top, trouser, pullover, dress, coat, sandal, shirt, sneaker, bag, dan seterusnya. Nah, loading datanya ini secara otomatis dilakukan oleh sistem karena datanya ada di keras, maka dia sudah punya data yang sudah disimpan di storage di sistemnya keras. Ini kalau pertama Anda harus running ini itu dengan membuktikan bahwa tensorflow atau cnn, library cnn yang akan kita gunakan itu sudah berjalan sampai dia muncul kata perintah ini, version dari tensorflow-nya, yaitu 27.0. Itu artinya sudah jalan. Kemudian berikutnya kita load datanya. Ketika load datanya, disini barusan saja saya jalani, mungkin saya akan jalani dari nol ya. Saya akan reset dulu di runtime-nya. Reset. Kalau reset all. Oke, tampaknya harus di reset all. Restart dan run all. Coba restart runtime. Nah, ini restart runtime. Jadi disini saya akan running dulu untuk membuktikan bahwa library yang saya jalankan itu, yang kita load itu adalah jalan. Nah, ini dibuktikan dengan 27.0 ya. Kemudian kedua itu adalah saya load data. Load data ini, itu adalah tinggal kita running bahwa sistem akan secara otomatis melode data, yang jumlahnya itu ada 6.000 x 2828 dengan 60.000 ID. Jadi data training itu ada 60.000, dan data testingnya ada 10.000. Bayangkan itu datanya ada dua tipe, yaitu data training, yang kita load dari training image shape, kemudian dari, sorry, yang kita load dari data training, kemudian data testing, kita load dari data testing. Jadi artinya disini bahwa data itu sudah disiapkan ada dua, yaitu training data dan testing data. Jadi dari data, kumpulan data, itu sudah dikelompokkan menjadi training data dan testing data. Kemudian yang berikutnya, kita membuktikan apakah data yang terload itu benar atau tidak, kita plot. Kita plot salah satu datanya. Misalkan di sini saya plot adalah image ke-2. Saya plot hasilnya adalah ini. Tapi kalau saya plot yang lain karena ada 60 data, saya pilih saja sembarang, misalkan data ke-60. Kita running, apa bedanya? Karena image-nya ukurannya 28x28, tentu ini tidak menghasilkan hasil yang bagus dari sisi gambarnya. Kemudian kalau saya load di data ke-0, misalkan. Data ke-0. Running. Nah, hasilnya adalah ini. Ini adalah sepatu, semestinya. Oke, ini berarti betul. Nah, kemudian jika ingin membuktikan lagi. Ini kita bisa load 25 data. 25 data, misalkan. Kita load saja ke 25 data. Kita lihat. Tapi kita tampilkan dalam bentuk gray scale. Nah, ini di sini akan muncul data ke-0. In-call boot. T-shirt. T-shirt.top. Press. Dan seterusnya. Sampai data ke-5 adalah code. Ini artinya bahwa apa tujuan kita ketika kita meng-load data, itu adalah untuk membuktikan bahwa data yang kita load dan data yang kita tampilkan itu sama. Berarti karena di sini kita ingin meng-load data fashion, maka yang keluar adalah harusnya data fashion. Tidak boleh yang lain. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke data preparation. Nah, data preparation itu di dalam implementasi CNN. Anda harus ingat bahwa data input itu harus ukurannya standar. Standar itu artinya semuanya sama. Nah, di sini kita paksa semua image yang kita punya itu ukurannya menjadi 128x128. Caranya bagaimana? Maka pertama, data training itu yang kita punya tadi, yaitu maka kita post menjadi training image receive min 1 28x28,1. Jadi semua image yang kita punya itu kita post size-nya menjadi min 1 di sini adalah kategori aslinya. Kita biarkan, keep ukuran aslinya. Kemudian kita size 28x28,1. Satu di sini adalah channel. Ini ya, itu channel. Artinya kita menggunakan dalam bentuk gray skill-nya. Kemudian demikian juga dengan test. Training image, training X, test X. Test image di receive juga. Kemudian kita harus untuk memudahkan bahwa Anda harus ingat bahwa CNN itu inputnya adalah 0 dan 1. 0 dan 1. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Karena tadi lost contact katanya. Halo? Halo? Terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Jadi berikutnya di data preparation pertama adalah kita mempost size-nya di sini. Size-nya itu harus kita post menjadi 128x108. Kemudian berikutnya, training ini itu adalah kita ubah menjadi tipe datanya jadi float. Dulu training data training di sini, kita ubah menjadi float. Kemudian kita bagi dengan 255. Nah, kenapa dibagi 255? Itu Anda tahu bahwa di pengolahan citra itu, kalau citra gray skill itu adalah citra 8 bit. 8 bit. Itu 8 bit itu artinya datanya itu bernilai dari 0 sampai 255. Agar bisa bernilai dari 0 sampai 1, maka saya harus mengkonversi data itu menjadi 0 sampai 1 dengan cara membagi menjadi 255. Karena kalau 255 maksimumnya, maka dibagi dengan 255, itu akan menjadi 1. Oke, terus itu kenapa dia harus dibagi 255. Sehingga data input sekarang, training X itu, nilainya akan berhentang menjadi 0 sampai 255. Paham sampai di situ? Sudah dipahami? Oke. Kalau tidak ada respon, saya enggak paham ya. Oke, jadi datanya inputnya itu dari ini menjadi 0 sampai 1. Kemudian di training Y1-hot. Nah, ini training labelsnya itu kita ubah. Kalau di sini kan aslinya dari 0 sampai 9 atau 1 sampai 10. Kemudian kita gunakan training Y1-hot itu dari 10 itu dari 0, 0, 0, 0, 1. Jadi dia hanya satu, nilai satu itu hanya terletak pada index atau kelas yang sesuai dengan kelas datanya. Di sini dicontohkan, print original label, labelnya di print, kemudian print after coefficient to one hood, kemudian data input, shape-nya berapa, kita print di sini. Kita buktikan bahwa perubahan itu terjadi. Kita running dulu. Karena kerjanya di Google Colab, di sini ada sedikit proses, karena dia harus melakukan koneksi. Sekarang kita lihat, terutama di trending one code. Original labelnya itu 9. Setelah dijadikan one code, maka data ke-9 itu yang bernilai 1. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, satu. Ini di indeks ke-9-nya itu menjadi satu. Coba di trending label ke-1 misalkan. Coba nanti di trending label ke-1, kita coba. Kita ubah saja. Ini adalah original labelnya 0, maka didetekkan 0, dia menjadi satu. Sama ya. Itu artinya bahwa data preparation kita selesai. Oke, kalau misalkan kita cek, kita tambahkan satu code di sini. Kita tambah codenya. Misalkan kita ingin membuktikan apakah data training X itu benar enggak nilainya adalah dari 0 sampai 1. Kita tulis train underscore X besar. Kita coba cek di data ke-0. Coba kita running. Ini loss connection, unstable. Ini nilainya itu adalah 0 dan seterusnya itu tipe plot 32. Itu, Anda perhatikan nilainya adalah benar. Jadi antara 0 dan 1. Tapi kalau Anda mau pakai print-ah print juga bisa lho. Di print saja. Ini print gitu. Ini data ke-0 saja di print. Hasilnya sama. Ini kolom pertama dan seterusnya. Ini agak panjang datanya ini. Ke bawah tadi disunjukkan. Itu sampai itu. Berarti betul. Jadi data yang kita siapkan itu bisa dipahami. Kemudian berikutnya kita mau nyusun model CNN-nya. Model CNN-nya. Model CNN yang dimaksud di sini adalah kita menggunakan inputnya itu adalah bed size. Ukuran 28 x 28. Kita menerapkan 32 filter. Di sini ukurannya semestinya 3 x 3. Kemudian kita juga menerapkan relu. Kemudian ada max pooling dengan thread 1. Kemudian kompulisan layer di titik 2. Dan seterusnya. Coba kita cek sekarang bagaimana cara kita mengimplementasikan ini. Jadi pertama, yang kita harus import itu adalah poin-poin yang kita perlukan. Misalkan kalau saya butuh sequential, saya akan diimport sequential. Input model, dense, dropout, dan platen. Konpulusi 2D, max pooling 2D, dan seterusnya. Itu yang kita perlukan. Pertama, saya bikin CNN model sequential. Sequential, artinya berurutan. Kemudian pertama, kita mengkonpulusi 2D. Konpulusi 2D, 32, kernel size 33, activation-nya linear. Input size-nya 28,28, padding-nya sama. Jadi input-nya sama, padding-nya sama. Kemudian saya add leak relu sebagai activation function setelah ini. Setelah keluaran dari konpulusinya itu, kita gunakan rig relu. Rig relu. Kemudian kita gunakan max pooling. Max pooling. Setiap konpulusi, kan begitu strukturnya di materi kemarin. Max pooling, kemudian same. Kemudian kita tambahkan lagi konpulusi 2D, ukurannya adalah 64, kernel-nya 3x3. Ini activation-nya linear. Kemudian kita tambah lagi juga rig relu. Kemudian di terakhir, saya tambah max pooling 2D, dengan ukuran 2x2, padding-nya sama. Kemudian baru di-flatten. Kemudian baru bagian dari sini sampai di sini, ini adalah bagian feature learning. Kemudian berikutnya, kita menambahkan klasifikasi. Sekarang klasifikasinya ini kita menggunakan MLP. MLP-nya itu dari sini sampai sini. Pertama adalah saya menambahkan 1024 neuron. Neuron dengan activation linear. Kemudian saya tambahkan juga rig relu sebagai aktivasi lainnya. Kemudian berikutnya adalah saya menambahkan 10 layer output. Jadi ada 1024 layer input. Kemudian ada 10 layer output. Kenapa 10 menyesuaikan dengan jumlah kelasnya. Kelasnya adalah 10. Kemudian berikutnya saya compile model ini. Itu dengan loss function-nya. Itu adalah keras loss categorical cross entropy. Kemudian yang berikutnya adalah matrix akurasi. Ukurannya ya. Kemudian kita print. Hasil yang kita dapatkan dari model ini itu adalah ini. Modelnya sequential. Itu jumlah konpolusinya dan parameternya. Ini dari 28 dolar 32 ada 320. Dan seterusnya sampai terakhir total parameternya itu ada 3 juta sekian. Ini cukup banyak yang harus kita siapkan. Artinya kalau ini dihitung secara manual ya tentu tidak mungkin. Maka kita gunakan komputer untuk menghitungnya. Kemudian setelah kita desain seperti ini. Kita coba apakah desain ini akan selalu menghasilkan solusi yang baik. Belum tentu. Kita harus uji coba. Kita running ya. Kemudian dari running itu. Ini sudah dapat. Sekarang kita siapkan data training-nya dari training yang kita punya. Pertama adalah saya namai training X, valid X, training label, valid label. Mohon maaf ini lost connection lagi. Mudah-mudahan saya tetap bisa didengar. Ini ada training X, valid X, training label, valid label. Dari test, training, test split. Jadi menggunakan fungsi test, training, test split. Saya split. Bahwa data input tadi adalah training X, training Y1 hood dengan size 0,3. Artinya apa? Bahwa saya men-split data training ini menjadi training dan validation. Training dan validation itu dengan jumlah 70% sebagai training dan validation-nya sebanyak 30%. Kemudian dari situ saya membuktikan apakah split-nya sudah jalan tidak. Kita buktikan dengan shape-nya saja. Totalnya tadi kan 60 ribu. Dari 60 ribu data itu, kita split menjadi 4200 atau 70%-nya sebagai training. Kemudian untuk validation-nya kita set 18 ribu. Ini adalah label-nya. Kemudian setelah di-split, tinggal kita training. Ini kita pakai bed size 60, kemudian Evox-nya 5, kemudian kita training. Seperti apa hasilnya? Kita bisa jalankan. Training. Karena men-training sebanyak 42 ribu data, tentu ini tidak bisa cepat. Tidak bisa cepat. Dan ini saya menggunakan GPU-nya Google Collapse. Relatif cepat. Ini kita mendapatkan akurasinya di 84, loss-nya 0,41. Validation akurasinya 89. Jadi tidak jauh berbeda. Ini artinya bahwa ada kecenderungan dari proses ini, itu tidak terjadi overfitting. Apa yang harus kita amati dari proses ini? Yang harus kita amati adalah perubahan loss, perubahan akurasi pada training, dan perubahan akurasi pada validation. Kita lihat. Pertama adalah saya lihat di akurasi pada training dan validasi pada akurasi. akurasi pada data validasi atau validation. Di sini akurasi duduk data training 0,85. Akurasi pada data validasi itu 0,89. Tidak jauh berbeda. Ini artinya bahwa performance akurasi dan validasi itu hampir sama. Kalau tidak sama, ini akan terjadi sering disebut dengan overfitting. Ini langkah awal kita melihat. Ini terus, ini 90, 89, 82, 89, 93, 91, 94, 91. Ini baru EFOX-nya 5. Boleh nggak EFOX-nya saya naikkan? Boleh saja. Silahkan saja kita tambah EFOX-nya. Sampai mendapatkan, ini kan baru 5, karena datanya yang tadi 42 ribu. Kalau semua EFOX-nya sangat tinggi, tentu sistem akan berjalan lebih lambat. Kemudian untuk membuktikan bahwa ini kan baru dari data training dan validasi. Bagaimana dengan data test-nya? Berapa hasilnya? Kita running test-nya. Jadi di sini model CNN yang kita buat, ini modelnya. Sekarang kita evaluasi dengan fungsi ini. Data yang dievaluasi bukan lagi data training. Kalau data training, kan ada data training dan validation. Sekarang yang diuji benar-benar data test. Data test ini adalah data yang tidak masuk dalam proses training. Hasilnya adalah, akurasinya adalah 91,04. Jadi mendekati dari akurasi validasi. Artinya bahwa sistem kita itu telah mampu mengenali data vision itu sebesar 91%. Kemudian, apakah sampai di sini kita cukup percaya? Secara hitung-hitungan kita bisa percaya. Tetapi kita perlu buktikan. Kira-kira model image seperti apa sih yang tidak dikenali. Kalau Anda ingin lebih jauh. Bisa kita buat sebuah fungsi yang digunakan untuk menampilkan hasil klasifikasi kita. Di sini fungsinya didefinisikan. Kemudian kita lakukan prediksi. Kita prediksi. Kemudian kita tes. Kita prediksi. Ini ada masalah. Apa katanya? Float image is not defined. Float image. Oh ini fungsinya tidak defined. Belum saya running ya? Oke. Sudah jalan. Sekarang kita running lagi. Nah fungsi ini katanya tidak dikenali. Kita running ulang. Mungkin tadi lost connection. Anda perhatikan. Bahwa data ankle boot. Ini ya. Enkle boot di sini. Dikenali 100% ankle boot. Berarti benar ya? Kalau biru dia benar. Ini full over. Dikenali juga full over. Kita cek. Nah ada data sand. Ini dikenali sandal 97%. Padahal seharusnya dia snakers. Bermasalah kan? Ini tidak dikenali. Seterusnya ini. Terutama sandal. Kalau kita lihat ya. Ini sandal juga dikenali ankle boot. Seterusnya. Kemudian ini short. Ini adalah code. Ini dikenali 88 cent sebagai cut. Seterusnya. Ini juga cert. Seterusnya ini t-sert. Ini paling ambiguity. Karena keputusannya cuma 50%. Probability-nya. Kemudian ini. Jadi dari data ini. Masih banyak yang tidak dikenali. Kalau kita lihat dari contoh ini. Ini contohnya cuma diambil berapa ini. Sekitar 60. 60 data. Tapi secara overall yang dihasilkan itu akurasinya adalah 91%. Termasuk sedikit. 61% itu ya. Oke. Sekarang Anda bisa membuat contoh yang kita menguji secara random. ID test-nya kan data testing-nya itu ada 10.000 kalau tadi ya disebutkan ya. 10.000. Dari 10.000 itu kita acak saja. Anda pilih yang nomor berapa. Ini kalau kita lihat di atas. Maaf. Saya balik sedikit. Itu datanya yang ada 10.000 testing-nya. Anda bisa otak-atik. Pilih yang mana boleh. Di belakang ini. Ini tadi contoh kita mengklasifikasikan. Memview. Kemudian ini ada ID test. ID test-nya bisa kita pilih. Bisa kita pilih. Kita mau pilih yang berapa. Misalkan kita pilih yang data ke-1000. Kita bisa running ini. Kita running. Ini data ke-1000 itu dikenali cert 92%. Ini error. Data ke-1000 itu dikenali. Ini harusnya... Coba kita cek. Ini data ke-1 misalkan. Ini 100% pullover. Data ke-1. Data ke-0 misalkan. Ini ankle boot. Ini sama dengan yang ini. Ankle boot. Nah, kemudian misalkan. Ini kan belum. Kita coba data ke-1 misalkan saja Aca. 349 misalkan. Apa yang dikenali? Ini dikenali ankle boot. 100%. Data ankle boot 100%. 100% aslinya adalah ankle boot. Nah, itu kira-kira implementasinya. Sekarang, apakah kita puas dengan model yang kita buat seperti ini? Sudah puaskah? Masih ada 10% error yang di... Nah, coba kita buat model baru dengan menambahkan... Apa namanya? Apa namanya? Dropout. Bukan dimungkinkan kita membuat dropout. Dropout itu kita coba. Berapa sih hasilnya dengan model seperti ini? Dengan model seperti ini. Misalkan di sini saya rancang model baru. Sequential juga namanya. Tapi saya namanya modelnya adalah fashion recognition model dengan dropout. DP. Kemudian, saya tidak menggunakan istilah DO. Biar tidak konotasi ini. Saya pakai DP, dropout. Kemudian, kernelnya hampir sama. 3264. Nah, di sini, tadi kan di atas digunakan 1024. Kita lihat. Kenalannya adalah 1024. Sekarang saya pakai juga 1024. Kita rancang lagi. Pakai juga 1024. Tapi saya tambahkan. Ini 1024. Kemudian di sini saya naikkan jadi setengahnya. Yaitu 256. Occupation-nya Rinears, Relu, dan SobMech. Dengan dropout 0,2. Di sini juga 0,2. Kemudian kita coba running. Saya ada model yang baru. Apakah model ini akan menghasilkan model yang lebih baik dari sebelumnya? Belum tentu juga. Tetap kita akan coba apakah hasilnya akan lebih baik atau tidak baik. Relatif. Nanti kita lihat. Nah, di sini. Saya split saja di sini. Bukan-bukan bisa di split. Bisa tidak ya. Split, split. Nah, di sini agak. Tidak seperti Jupiter ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, di sini mungkin ini belum benar. Tetapi semestinya ini adalah kita lihat dama datanya. Karena di atas tadi kita mendefinisikan X-Test. Kalau tidak salah namanya datanya. X-Test. Eh, test X ya. Ini test X. Test X. Kita ganti dulu. Nama di sini menjadi test X. Ketika di test X. Kemudian tes label semestinya. Bukan training label. Tapi tes label. Tes label. Oke. Coba kita lihat. Nah, di sini menariknya saya menggunakan mekanisme early stop. Early stop itu artinya kalau sistem sudah mendeteksi perubahan training dan tes. Tes itu tidak terlalu banyak. Maka dia akan men-stop. Jadi berdasarkan statistiknya, dia tidak mungkin akan menemukan hasil yang lebih baik dari ini. Kurang lebih begitu. Kita running. Ini. Pertama kita dapatkan 0,83. Ini 87. Masih oke. Masih 88. Ini 87. Oke. Oke. Nah, early stopnya jalan. Jadi dia hanya menjalankan sampai. Nah, ini sudah kelihatan di sini. Kemudian hasil akurasinya itu adalah. Ops. Test label is not defined. Nah, ini ada kesalahan nama mestinya. Di sini kita mendapatkan training akurasinya itu adalah 89. 89. Tadi 91. Masih lebih baik yang sebelumnya. Masih lebih baik yang sebelumnya. Nah. Kalau demikian, maka model ini. Itu harus diotak-atak lagi. Model ini harus kita perbaiki lagi. Jadi, bagaimana cara memperbaikinya? Nah, misalkan ini Anda tambahkan. Atau ini Anda matikan atau kurangkan. Kita samakan dengan model sebelumnya. Coba kita lihat. Di sini. Inilah seninya. Kita mendefinisikan suatu model. Kita kurangi saja. Itu jadi 1024. Tanpa model yang ini. Tapi kita hanya menambahkan mekanisme dropout dari model sebelumnya. Semua corout. Kemudian ada error tadi di training label. Saya cek dulu data preparation kita. Ini sudah split. Berarti palette label. Training label. Di atas berarti. Di data preparation. Nah, di sini. Ini adalah training sticks. Test sticks itu ini. Label yang baru adalah ini. Ini kesalahan saya. Test Y1 hot namanya. Jadi di sini harus kita ganti menjadi test Y1 hot. Karena dia bilang salah. Ini bukan test label. Tapi test Y1 hot. Ini harus kita. Kalau mau ubah model seperti ini. Nah, Anda harus running lagi. Harus di running lagi. Sekarang parameternya jadi 1 jutaan. Yang sebelumnya itu adalah 3 juta ya. Sekarang ini jadi 1 juta. Kita running lagi. Belum jalan ternyata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini aris topengnya jalan. Kita lihat hasilnya. Ini kelihatan bahwa di training akurasinya itu kita dapat 90. Sedangkan di testnya itu kita dapat 87. Jadi masih lebih baik yang sebelumnya ya. Nah, tetapi Anda selanjutnya masih bisa kita otak-atik sebetulnya ini. Ini masih bisa kita paksa misalkan. Tidak harus berhenti di. Karena kan ini dia statistiknya, apa namanya, prosesnya yang melihat. Oh, kalau dia sekian, hampir sama, dia berhenti. Tapi bisa juga kita continuing ini. Tidak harus berhenti di sini. Kita bisa melihat menggunakan model training yang di atas. Yang sebelumnya kita rancang. Kita tinggal copy saja. Mekanisme trainingnya kita gunakan yang ini. Sorry, yang ini. Ini kita pakai. Bud size-nya adalah 50. Ini bud size-nya ya. Kita pakai ini saja. Kalau mau di training juga. Kita masih boleh men-training ya. Kita lihat di bawahnya. Kita gunakan. Kalau mau ditambah, kita lihat. Kita gunakan training yang lain. Ini adalah cuma nama modelnya saja yang harus kita perhatikan. Nama modelnya adalah ini. Ini juga akan sama model training yang sebelumnya. Artinya ini dipaksa sebanyak 5 EFOX. EFOX-nya 5. Kira-kira berapa hasilnya. Nah, ini coba kita tes. Akan lebih. EFOX-nya 5, dia base size-nya tidak terlalu besar. Sekitar 65. Shanai 5, это números. Sekitar naga 🎵 Sekitar 63. Sekitar 36. Sekitar 700. Sekitar 79. Ini di batch, dia menghasilkan 90-an, kurang lebih di validasinya. Sekarang kita tes, betul tidak, tesnya bisa kita pakai ini. Sama persis fungsinya, kita tambahkan di bawah ini. Ini kita uji dari tes yang tadi kita paksa sampai 5 F-Fox tadi. Kita running. Ini hasilnya, di trending-nya bisa dapat 95, kemudian di resting-nya itu masih 89. Jadi masih baik yang sebelumnya. Kalau kita mau coba, mau show hasil yang tadi, itu tinggal model yang tadi. Jadi tinggal kita copy paste dari model sebelumnya dengan ini. Kemudian kita bisa show dengan fungsi yang sudah kita buat dengan plot image yang sebelumnya. Mana yang kira-kira tidak dikenali. Nah, sekarang kembali di sini. Snickers yang ini tidak dikenali. Cukup banyak, karena dia cuma bisa menghasilkan 89. Nah, ini masih punya peluang Anda mendesain ulang. Saya ingin ulang. Model yang sudah Anda buat, tiga ini, itu tentu dengan berbagai variasi dari parameter dari CNN. Silahkan Anda mau nambahkan konvulusinya. Silahkan saja ditambahkan lagi. Nah, yang bisa Anda, banyak parameter yang bisa kita tambahkan di sini. Parameter-parameter apa saja itu bisa Anda acu kepada theoretical dari CNN-nya. Itu kira-kira penjelasan saya kaitan dengan implementasi. Jika ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi, silahkan. Halo? Ada? Ada yang ingin dikonfirmasi dari contoh implementasi yang sederhana menggunakan data yang sudah disediakan oleh Keras. Datanya adalah MIST Passion. Passion MIST yang ada di Keras. Yang ada 10 kelas. Kemudian ukurannya adalah 28 x 28. Dari situ kita bisa men-design model yang bisa kita gunakan untuk melakukan klasifikasi. Di model pertama dengan struktur seperti ini. Ini 3, 2 dengan rig, rig, relu. Kemudian ada max pooling-nya 2x2. Kemudian ada flatten. Kemudian ada rig, relu. Ditambahkan rig, relu, function di sini. Di setiap, apa namanya, setelah konpolusi. Kemudian baru di max pooling. Kemudian seterusnya, kita dengan 3 juta parameter ini kita menghasilkan 91 akurasi. Tapi yang di bawah dengan 1 per 3-nya, cuma 1 juta, kita juga mendapatkan sekitar 89. Ini 1 juta kan, 1 juta parameter. Jauh lebih sedikit. Ini 1 per 3-nya dari yang asli. Kita sudah bisa mendapatkan juga akurasi sebesar 89. 49. Ini kalau hitung-hitungannya ya, kita lebih baik memakai yang sedikit parameter daripada yang banyak. Dengan akurasi yang mirip. Di sini, sudah kita dapatkan. Maka Anda masih bisa memungkinkan untuk mengembangkan model yang lain. Silahkan di otak ateks. Misalkan kalau tadi kan normalisasinya cuma dibagi 255. Bagaimana kalau menggunakan stretching. Stretching ya, image aslinya dikurangi minimumnya. Setelah didapat minimumnya, dibagi dengan maksimum dikurangi minimum. Sehingga ada proses stress dari inputnya. Atau dengan kata lain, kontrasnya diperbaiki. Itu mudah. Sehingga semua image itu punya kontras yang seragam. Atau misalkan Anda kenakan histogram equalization dulu sebelum proses CNN. Apa pengaruhnya. Dan seterusnya. Itu bisa menjadi sebuah contoh aplikasi yang lebih detail. Ada pertanyaan atau komentar dari contoh implementasi ini? Silahkan Anda otak ateks kode ini. Kode ini sudah saya sediakan di berajah. Yaitu di sesi implementasi. Kemudian ada juga kode tambahan di situ namanya real-time face recognition. Nah itu menjadi tugas Anda untuk mencoba aplikasi itu. Karena di situ bisa ditambahkan satu gambar wajah Anda ke dalam sistem. Kemudian coba dikenali. Bisa tidak? Mungkin bagi teman-teman yang sudah mengimplementasikan. Tentu Anda bisa berguru. Di sini ada Mas Wahyu. Mas Alidin. Dia sudah implementasi juga. Anda bisa berguru ke sana. Untuk CNN-nya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang perlu didiskusikan? Dari Mbak Desra tidak ada. Jika tidak ada, saya... Sebelum saya tutup, di berajah itu sudah tersedia. Saya cek dulu ya. Sebentar. Mohon maaf, koneksi internet lagi sedikit bermasalah. Apakah hanya di saya? Saya kurang tahu. Mungkin juga di pustik. Jadi koneksi tidak terlalu bagus. Nah di bagian CNN, ini ada dua kode. Kode implementasi CNN dan CNN for Digit Numbers. Silahkan Anda coba. Nanti kode yang MST tadi, yang di Google Colab, nanti akan saya sertakan juga di sini. Di sini di implementasi ini adalah CNN for Real Time Recognition. Nah ini perlu Anda coba. Silahkan dicoba. Karena dari hasil yang saya buat itu, ini ada Real Time-nya. Real Time-nya itu ada di bagian bawah. Jadi ini benar-benar Anda bisa melakukan, mencoba dengan kamera laptop Anda. Jadi kalau dengan syarat, data Anda harus dimasukkan ke database. Jadi kalau nanti Anda download itu, kalau di ekstrak, itu hasilnya seperti ini. Ini saya contohkan, saya nambahkan wajah saya. Kedalam sistem. Di sini data aslinya itu ada 40. 40 data. Kemudian saya tambahkan satu adalah wajah saya. Kemudian kita coba untuk melakukan rekognisi menggunakan kamera kita secara Real Time. Jadi Real Time itu tidak ada jeda. Dikenali wajah kita atau wajah orang lain. Belahkan dicoba, kodenya tidak banyak, tidak panjang. Dan juga sudah ada penjelasan detailnya. Kalau Anda perhatikan di sini, kalau Anda jalankan dengan Anaconda nanti, ini CNN for Face Recognition. itu datanya sudah saya jelaskan di sini. Step by step-nya juga relatif jelas. Kalau ada yang error-error begini ini, nanti Anda, sebetulnya ini tidak error ya, kalau kita jalankan. Cuma saya kemarin, ada permasalahan di update, update TensorFlow. Sehingga belum bisa saya gunakan ini. Sebetulnya tidak error. Nanti akan nampil seperti ini. Apa namanya, wajahnya. Wajah kita ada enggak sih? Kita cek. Karena saya nambahkan satu wajah tadi. Itu D41 ya. ID41. Nah ini ada wajah saya. Kemudian dari situ, step by step-nya cukup jelas. Langkah dua, ubah matriks citra input agar sesuai dengan kebutuhan CNN. Ini kita paksa dia. Kita paksa. Kita reshaping. Kalau tadi di sini digunakan min satu ya. Boleh juga Anda gunakan min satu. Tapi di sini saya gunakan lens image. Kemudian 21, satu. Ini artinya saya mau maksa. Karena input kamera kita kan berwarna. Saya paksa menjadi grayscale. Tapi di sini tidak ada proses normalisasi. Nah itu perlu Anda tambahkan hasil ya. Di sini saya rancang cukup banyak variable, parameter. Ini ada 300-an. Kemudian ini hasilnya. Ini dia ketemu akurasinya sekitar 93. Kemudian seluruhnya sampai saya pikir nanti contoh saya kasih contoh saja. Yang di drop out ya. Nah ini sudah drop out. Itu bisa dapat sampai 98,37. Sangat tinggi akurasinya. Kemudian ini ada salah satu kalau Anda ingin menunjukkan tidak hanya parameter akurasi tapi bisa juga precision, recall, dan F1 score. Coba kita lihat. Ternyata image yang ke 0 itu seharusnya dikenali 3 tetapi ada satu yang miss. Kemudian di image 11 juga demikian. Ada satu yang miss. Setelah. Setelah itu. Kemudian yang terakhir dengan model drop out. Di sini drop out. Itu saya dapatkan sekuensial dengan parameter 300-an itu dapatnya adalah berapa ya? Ini 98,37 juga. Ini sebetulnya F-fox-nya tidak perlu sampai 50. Cukup di sini sudah ketemu dia sebetulnya. Kalau Anda pakai early stopping. Kemudian di sini gambar ini tidak dikenali. Dikenali S37 seharusnya dia S28. Dikenali ini juga. kemudian untuk real time saya gunakan yang URL model DV drop out. Yang drop out. Yang terakhir yang saya gunakan untuk aplikasi ininya. Itu kira-kira dan ini di real time saya menggunakan OpenCP ya. Anda boleh tidak menggunakan OpenCP kok. silahkan saja. Yang penting inputnya itu harus dipaksa menjadi grey skill. Harus inputnya dipaksa menjadi grey skill. Itu kira-kira penjelasan saya. Jadi kode yang ada saya sediakan di sini. Jangan dipajang saja. Silahkan Anda coba. Dan kode yang tadi juga saya akan tambahkan. Termasuk video penjelasannya. Sekian dulu hari ini. Sampai jumpa di perkuliahan minggu berikutnya. Bye-bye. Selamat menikmati.